Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel mekanik escapator Padahal kesempatan ini kita melihat bahwa ini trek yang longgar Ini trek yang longgar ini banyak akibatnya Escapator kita itu tidak moving Kalaupun dipaksa moving berbahaya sekali Nah biasanya ada tindakan jangka pendek Ada tindakan permanen jangka panjang Kalau tindakan jangka pendeknya Maka ini dikencangkan dengan cara Idlernya didorong dengan bumpa gemuk atau gris Ini dia Ini dia dipumpa Ini idlernya dipumpa Nah satu-satu juga ini kalau dipaksa jalan Suatu saat akan Apa namanya ini Linknya daripada Linknya daripada Track show itu lepas dari idlernya Jadi dengan demikian Tidak bisa lagi dipakai Atau Berjuang memasang kembali posisi Track link ini Masuk di idlernya Nah kalau itu tetap kita lakukan Maka pekerjaan idl time Sangat lama dilakukan Jadi akan sangat meniksa ini Operator Ini waktu operasinya ini SK ini sangat kurang Apa yang dilakukan adalah Kalau misalnya Perbaikan sementara Seperti ini Di pumpa ini Di pumpa Gris Sehingga idlernya terdorong Kencang lagi Ini Track show Nah Kencang lagi Track show Maka Itu Apa namanya Solusi sementara Bisa saja Kalau masih bertahan Biasanya bertahan Dua hari Tiga hari Awal-awalnya bertahan Empat hari Tapi Tetap Tidak ada tindakan Perbaikan terhadap Idlernya ini Sistem idlernya Maka Adjusternya itu Maka Lama-lama juga Waktu Bertahannya Berkurang Misalnya dulu Diga hari Kemudian berubah Tidak ada lagi Perbaikan permain Berubah menjadi satu hari Akhirnya berubah menjadi Setengah hari Akhirnya berubah jam Maka harus diperbaiki Nah Kita lihat Cara Untuk Melupa Disimpul Agastan Untuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari ksulnya sendiri itu Bisa lepas itu Yang kedua yang paling berbahaya adalah Ini gambar ini Ini adalah Bodi Daripada SK itu SK Patron ini Bodinya Yang nyambun dengan frame SK Frame Daripada Trekling ini Dan ini rangka utama Rangka utamanya ini robek ini Dia makan itu Apa namanya Dia makan ini Ini sangat berbahaya Lama-lama putus sehingga Rangka kita itu akan SK ini di rangka di bawah ini Terpotong dua Ratak, remuk, dan ini Lebih berbahaya lagi Karena Pengalasannya tidak sembarang Dan Harus kita Awasi Makanya Hal tersebut harus Secepatnya Diperbaiki Jika kita Mendapati SK Patron kita itu Dalam perkara Seperti ini Dalam perkara seperti ini Maka SK Patron kita ini harus kita Perbaiki Nah Cara memperbaikinya Mari kita Menunggu Pada video selanjutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton